Hai Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku akan bikin tahu bulat nah ini bikin itu super gampang bahan-bahan itu gampang dicari murah banget bahannya itu dari sini aku menggunakan tahu kuning tapi hasilnya itu bagus banget nah ini tuh tahunya anti melendak anti kempes juga meskipun udah digoreng beberapa jam kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe sekarang akan aku cobain tahu bulatnya nah itu luarnya garing banget dan dalamnya tuh lembut nah seperti ini penampakannya nah disini aku kasih taburan cabai bubuk biar lebih enak bahannya disini aku pakai 10 kotak tahu nah ini aku pakai yang warna kuning ini aku beli harganya 4000 setengah sendok teh baking powder satu kuning telur setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh kadu bubuk pertama-tama aku akan hancurkan tahu menggunakan garpu nah kalian bisa hancurkan dengan alat apa aja yang ada di lapor kalian lalu tuang ke dalam serbet nah ini akan aku peras airnya sampai benar-benar nggak ada ya airnya nah ini udah aku peras nah ini airnya banyak banget lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar nah jadi tipsnya pas meras tahunya itu benar-benar airnya itu habis ya lalu masukkan soda kue baking powder telur dan kaldu bubuk nah kenapa disini aku nggak menggunakan garam karena si tahu kuning itu kan udah agak asin nah ini aduk sampai tercampur rata nah sekarang akan aku uleni dengan menggunakan tangan pastikan tangan kita itu bersih uleni sampai tercampur rata nah sekarang siap kita bentuk ambil sedikit adonan lalu kepalkan nah lalu bulatkan nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah ini udah selesai aku bentukin semua nah ini akan aku tutup menggunakan serbet dan akan aku diamkan selama 1 jam nah ini udah 1 jam nah sekarang kita goreng nah disini aku udah siapkan minyak nah jadi menggorengnya itu minyaknya itu harus hangat nah jangan minyaknya itu panas untuk apinya aku menggunakan api sedang nah ini akan aku goreng sampai si luarnya itu garing nah bawahnya udah kokoh nah ini bisa dibolak-balik tahunya nah meskipun menggunakan tahu kuning tapi hasilnya itu bagus banget ya ngembang nah kalian bisa juga menggunakan tahu putih karena disini enggak ada tahu putihnya adanya juga di pasar jauh banget nah jadi aku menggunakan tahu kuning nah ini jangan khawatir ya karena ini anti meledak dan anti kempes juga meskipun udah berjam-jam digoreng nah ini udah cukup udah kering nah sekarang akan aku angkat tahu bulatnya nah seperti ini hasilnya nah ini dia tahu bulatnya udah jadi nah hasilnya seperti ini nah ini bikin itu gampang banget dan bahannya pun gampang dicari terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba